Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-301 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Honggo Pati mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia tidak berbicara lagi Mereka kini telah berada beberapa langkah dari rekel induk Ternyata pasukan pengawal menoreh telah benar-benar siap menghadapi setiap kemungkinan Mereka bukan saja menyediakan segala macam senjata Tetapi mereka juga menyediakan air dan basir Tidak mustahil bahwa orang-orang ditambah pedih akan mempergunakan panah-panah api untuk berusaha membakar pertahanan pasukan pengawal Namun pasukan pengawal menoreh itu pun telah menyediakan panah-panah api pula yang akan mereka sebarkan kebarisan lawan Apabila mereka telah sampai pada batas yang telah ditentukan Ternyata di hadapan rekel pasukan menoreh telah menebarkan cerami-cerami kering dan bumbung-bumbung minyak yang akan segera tumpah apabila disentuh kaki Ki Argo Pati yang kemudian berdiri di depan rekel itu memandangi bayangan barisan lawan di dalam gelap malam Ia tidak dapat menduga berapa besar pasukan lawan itu Tetapi agaknya pasukan kitambah kodi itu pun berhenti beberapa puluh langkah di depan rekel Beberapa lama mereka mengatur gelar yang akan dipergunakan dan menempatkan orang-orang terpenting pada tempat yang telah ditentukan Kita tidak akan dapat menahan mereka di luar rekel Desis Ki Argo Pati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Samekto, Korahasta, Kerti, Honggo Pati, Tipo Songo, Pandan Wangi dan beberapa pemimpin kelompok terdekat Mereka akan merupakan banjir bandang yang tidak tertahankan Karena itu jangan berbuat bodoh dengan usaha yang sia-sia itu Tetapi kalian harus berusaha untuk mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya Yang dapat kalian lakukan pada saat mereka mendesak masuk Kita akan bertempur di dalam rekel apabila mereka sudah memecahkan pertahanan kita Karena itu kita harus mempersiapkan arena itu Sehingga kita mendapat keuntungan karenanya Dalam perang campur kita harus masih mendapat kesempatan Untuk mempergunakan senjata-senjata lotar Itulah sebabnya Maka kita harus memanfaatkan pakar-pakar patuh Mereka tidak akan memperhitungkan sampai sejauh itu Sam Mokto dan para pemimpin yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka Persiapan itu memang telah dilakukannya Peringatan Ki Gedi ini telah memantapkan cara itu untuk melawan serangan yang kurang diketahui Betapapun besarnya Begitu mereka mulai bergerak Sambung Ki Arkopati Berikan tanda-tanda kepada pasukan yang berada di luar rekel Mereka akan menyerang pasukan lawan dari belakang Mudah-mudahan pengaruhnya cukup baik bagi kita Ki Arkopati berhenti sejenak Lalu katanya Kalian tidak boleh salah menempatkan diri Kalian telah mempunyai lawan masing-masing Sehingga kalian harus menemukannya Kalau tidak rencana kita tidak akan berjalan dengan baik Orang-orang terpenting di pihak lawan Akan menimbulkan terlampau banyak korban Para pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukkan kepala mereka Honggo Pati dan Tipo Songo sejenak saling berpandangan Mereka belum mengenal seorang demi seorang Apalagi lawan Sedang kawan sendiri pun masih belum dikenalnya dengan baik Beri kami petunjuk Berkata Honggo Pati Supaya kami tidak keliru memilih lawan Ya Jawab Ki Arkopati Rahasta akan bersama Ki Honggo Pati Dan Kerti akan berada bersama Ki Tipo Songo Mereka akan membawa kalian berdua kepada lawan-lawan kalian Untuk bertempur bersama-sama Ki Honggo Pati dan Ki Tipo Songo Masih belum dapat menimbang betapa jauh kemampuan lawan Karena sebelumnya belum pernah mengenalnya Honggo Pati dan Tipo Songo mengangguk-anggukkan kepalanya Berkata Tipo Songo Yang penting Bagi kami bukanlah untuk mengenal kemampuan Hampir setiap prajurit di peperangan Tidak mengenal kemampuan lawan-lawannya sebelumnya Yang penting bagi kami Karena lawan-lawan kami telah ditentukan sebelumnya Adalah orang-orangnya Siapakah dan yang manakah yang bernama Kitamba Pati Si Danti Argo Coyo Petusuro dan yang lain-lain lagi Ya ya Ki Argo Pati mengangguk-anggukkan kepalanya Aku dapat mengerti Mudah-mudahan dalam hirup-hirup pertempuran Rencana yang telah kita susun itu dapat kita lakukan dengan baik Honggo Pati dan Tipo Songo mengangguk-anggukkan kepala mereka Mereka menyadari Bahwa lawan-lawan mereka adalah Orang-orang yang memiliki kemampuan tidak kalah dari para perwira pajang Karena itu Maka pertempuran kali ini Tidak akan dapat dianggapnya sebuah perkelahian Antara mereka yang sedang berbut air sawah Meskipun hakikatnya Tidak jauh berbeda Tetapi keduanya adalah pengawal yang telah dipercaya oleh Igedi Pemanahan Untuk mengawali putra satu-satunya Menyelami pedalaman alas mentau Keduanya adalah perwira-perwira yang dapat dibanggakan Keduanya tidak jauh berbeda kemampuannya dari Suto Winjoyo sendiri Dan ini mereka berdua mendapat tugas untuk mendekatkan hubungan antara mentauk yang masih harus membangun hari depannya dengan menoreh yang ini sedang dibakar oleh api perpecahan Bila anggir Suto Winjoyo telah berhasil membuka mentauk Menoreh pasti tidak akan mengganggunya Sedang Tugas mereka harus mereka lakukan sebaik-baiknya untuk kepentingan Suto Winjoyo Demikianlah Maka para pemimpin menoreh itu pun telah siap untuk menyambut lawan mereka Wajah-wajah mereka segera menjadi tegang Ketika bayangan di atas sawah yang kering di hadapan rekel itu Mulai bergerak-gerak Seperti seleret pagar yang hitam Yang maju perlahan-lahan Di antara batang-batang ilalang yang tumbuh liar Mereka telah mulai bergerak Desisa Mekto Ya Mereka telah mulai Setiap orang mulai menahan nafasnya Seperti Kitamba Kudi juga menahan nafas Sidanti Argo Joyo Ki Petusuro Ki Muni Ki Wasi dan pemimpin yang lain telah ditempatkan Di tempat masing-masing Dan pasukannya kini Telah mulai merayap mendekati rekel padukuhan di hadapan mereka Kitamba Kudi menyadari Bahwa di sekitar rekel itu Telah siap segala macam ujung senjata yang akan menyambutnya Namun tidak ada pilihan lain daripada bertempur Tidak ada pilihan lain daripada menumpas mereka Yang akan dapat menjadi benih persoalan di masa depan Kitamba Kudi sama sekali tidak menghiraukan lagi Apakah dengan demikian Ia telah menyisihkan rasa peri kemanusiaan Sejenak kemudian Setiap tangan telah menggenggam senjata yang telanjang Beberapa orang di setiap kelompok diperlengkapi dengan senjata-senjata jarak jauh Panah, bandil dan bahkan tulup-tulup berduri Di samping mereka yang berperisai Melontar senjata-senjata jarak jauh itu Harus berusaha mengurangi tekanan senjata-senjata yang dilontarkan oleh lawan Maka setelah ditambah kuatnya merasa saatnya telah tiba Pasukannya itu pun dibawanya maju semakin dekat Jarak yang semakin dekat itu Telah membuat kedua belah pihak menjadi semakin berdebar-debar Setiap orang mulai menilai diri Dan setiap orang mulai bertanya-tanya Siapakah lawan yang akan dipinasakannya Jarak yang memisahkan kedua pasukan itu menjadi semakin dekat Sebentar lagi mereka pasti akan segera berbenturan Dalam benturan yang dahsyat itu Mereka sudah tidak akan ingat lagi Bahwa mereka pernah hidup dalam satu lingkungan keluarga besar Yang bersama-sama membina tanah perdikan ini Yang pernah bersama-sama membuat sawah-sawah Dan pategalan menjadi hijau Menebas hutan untuk membuka tanah-tanah baru Menggali parit dan membuat jalan-jalan Kini mereka telah terbelah dengan senjata di tangan masing-masing Sedang dada mereka telah terbakar oleh kebencian dan nafsu-nafsu yang lain Yang tidak terkendali lagi Dan kini mereka telah siap untuk saling membunuh Ya saling membunuh Tanpa belas kasihan Tanpa berberi kemanusiaan Apalagi perintah kitambak wedi Semua harus dimusnahkan Mereka akan menjadi rapuk bagi kesukuran dan kemakmuran tanah ini di hari kemudian Ki Argo Pati menunggu pasukan lawan menjadi semakin dekat Ia tidak akan menerima lawannya dekat di depan regol Tetapi ia akan mundur beberapa puluh langkah Ia memerlukan suatu arena yang luas Untuk melawan pasukan kitambak wedi Yang tidak akan dapat tertahan di mulut regol Karena Ki Argo Pati telah dapat membayangkan Betapa dasarnya banjir bandang Yang akan melanda padukuhan dan pertahanannya kali ini Namun menurut perhitungannya Korban mereka pun tidak akan terhitung lagi Demikianlah Maka pasukan kitambak wedi itu pun Telah menjadi semakin dekat Sam Mekto yang telah berjanji untuk memberitahukan kepada gembala tua Dan sebagian pasukannya Yang berada di patak galan di sebelah padukuhan Itu pun segera memerintahkan Untuk melepaskan tiga buah anak panah api ke udara Seperti yang telah dijanjikan Tetapi panah api itu Bukan sekedar memberitahukan kepada pasukan menoreh yang ada di luar padukuhan Tetapi juga merupakan perintah bagi setiap orang dari pasukan pengawal tanah perdikan ini Untuk berada di tempatnya Dan bagi mereka Yang berkewajiban untuk menyerang pasukan tambak wedi dengan senjata-senjata pelontar Untuk segera mulai memasang anak-anak panah Dan lembing-lembing yang akan segera mereka lepaskan Apabila perintah berikutnya telah diberikannya Sejenak kemudian Maka meluncurlah tiga buah panah api berturut-turut ke udara Ditambak wedi dan orang-orangnya yang melihat panah api itu mengerutkan kening mereka Mereka sadar bahwa tanda itu Pasti merupakan suatu perintah Tetapi mereka tidak tahu arti dari perintah itu Meskipun demikian Ditambak wedi pun kemudian meneringyakkan apa-apa yang segera disahut oleh para pemimpin kelompok Untuk berwaspada Panah api itu Pasti mengandung suatu maksud Hati-hatilah Kita sudah sampai ke hidung lawan Sebentar lagi senjata-senjata mereka akan menghujani kita Berlindunglah pada perise-perise kalian Belum lagi gemah perintah itu hilang Maka ternyatalah bahwa Sam Mekto telah memberikan perintah berikutnya Atas persetujuan di Arkopati Kali ini bukan panah api yang naik ke udara Tetapi sebuah panah api yang langsung dilepaskan oleh Sam Mekto sendiri Ke arah pasukan Ditambak wedi Beberapa orang pengawal yang melihat panah api itu pun Segera menyadari bahwa pertempuran sudah dimulai Sekejap kemudian maka beberapa panah api Telah meluncur pula dari dalam lingkungan Pringori Beberapa obor terpaksa dinyalakan Untuk membakar ujung panah berapi itu Ditambak wedi pun kemudian mengeram Dengan suara bergetar ia segera meneriakan perintah Balas setiap panah dengan panah Setiap nyawa dengan nyawa Anak buahnya pun segera menyiapkan perise-perise mereka Dan di belakang orang-orang yang berperise itu Beberapa orang telah menyiapkan busur dan anak-anak panah pula Sejenak kemudian Maka udara di antara kedua pasukan itu pun Segera dipenuhi oleh anak-anak panah yang hilir mudi ke arah yang berlawanan Anak-anak panah para pengawal yang bersenjata Di balik Pringori dan anak-anak panah Orang-orang kitambak wedi yang mencoba melindungi diri mereka Dengan perise-perise Bukan saja anak-anak panah bedor berujung ronting yang peterbangan kian kemari Tetapi juga panah-panah api Seolah-olah menari-nari di udara Pasukan kitambak wedi yang merayap maju itu pun Sama sekali tidak menghiraukan kumbung-kumbung kecil Di bawah kaki-kaki mereka Dengan demikian Maka mereka telah menggulingkan beberapa di antara kumbung-kumbung yang berisi minyak Semakin lama semakin banyak Dan minyak itu Agaknya telah menangkap api yang terlontar dari panah-panah api Dari balik Pringori Dengan demikian Maka api pun segera berkobar Pada jerami yang sengaja ditebarkan oleh para pengawal menoreh Lecik Kitambak wedi menggeram Mau tidak mau maka api itu pun telah mengganggu pasukannya Bahkan beberapa orang yang lengah telah terjilat api jerami di bawah kaki-kaki mereka Api itu pun sejenak kemudian telah menjalar Api yang terlontar pada ujung-ujung panah api telah membakar jerami itu di beberapa tempat Sehingga jerami yang terbakar itu pun Kemudian seolah-olah merupakan pakar yang menjilat-jilat ke udara Api itu benar-benar telah berhasil menahan arus pasukan Kitambak wedi Mereka harus berhati-hati Supaya kaki mereka tidak terbakar karenanya Dalam kesempatan yang demikian itulah Pasukan pelontar lembing dan gusur-gusur di dalam pagar pringori itu Melepaskan lembing dan anak-anak panah Seperti hujan senjata-senjata itu menyambar pasukan Kitambak wedi Yang sedang terhambat maju Sekali lagi Kitambak wedi mengumpat Si danti yang menjadi kian marah berteriak nyaring Jangan takut Mereka menjadi licik karena mereka ketakutan melihat arus pasukan kita yang datang seperti banjir bandang Pecahlah regol itu Kita jadikan padukuan itu menjadi karang apa Pasukan Kitambak wedi pun kemudian bersorak kemuruh Tetapi mereka masih belum dapat maju Karena api yang membakar jerami di depan regol itu masih menyala-nyala Sementara anak-anak panah menyambar-nyambar di atas kepala mereka Satu dua dari mereka ternyata menjadi lengah Selagi mereka meloncat-loncat menghindari api di bawah kaki mereka Maka sementara itu dada mereka telah disambar oleh sebuah anak panah Korban telah mulai berjatuhan Justru karena itulah Maka kemarahan Kitambak wedi Si danti Argo Joyo dan para pemimpin yang lain menjadi semakin memuncak Namun api jerami itu pun tidak dapat bertahan terlampau lama Sejenak kemudian api itu telah mulai surut Meskipun demikian Api itu telah berhasil menahan mereka dalam garis lontaran anak-anak panah dan lembing mereka Sehingga senjata-senjata itu telah berhasil merenggut beberapa nyawa dari lawan mereka Kita maju terus Teriak Kitambak wedi Orang yang telah berada di depan api jerami itu tidak segera maju Mereka masih menunggu pasukan yang lain Yang terpisah oleh api yang sudah hampir padang Cepat maju terus Teriak Kitambak wedi pula Namun mereka masih belum dapat maju Sisa-sisa api dan api jerami itu masih terlampau panas Sementara anak-anak panah dan lembing masih terus menghujani mereka Sehingga satu demi satu korban pun kian bertambah-tambah Baru sejenak kemudian pasukan itu dapat melampaui bekas api jerami yang disana-sini masih menyimpan para Dan ternyata kemudian untuk melampaui garis yang dibuat oleh para pengawal menoreh dengan jerami dan minyak itu Pasukan Kitambak wedi sudah harus menyerahkan beberapa orang korban Namun korban-korban itu Seperti api yang menyentuh minyak di dalam dada para pemimpinnya Dengan kemarahan yang menyala-nyala Mereka merayap semakin dekat Panah dan lembing berloncatan di udara Semakin lama semakin banyak Bahkan ada di antara senjata-senjata itu Yang berbenturan di udara Dan jatuh di tanah tanpa menyentuh korbannya sama sekali Ki gede menoreh melihat pasukan lawan yang semakin maju itu dengan dada yang berdebar-debar Ternyata pasukan itu cukup kuat Dan Ki gede menoreh itu Tahu benar bahwa sebagian dari mereka Bukanlah orang-orang menoreh Orang yang datang untuk pamrih-pamrih pribadi Itulah yang membuat Ki gede terlampau prihatin Orang-orang itu sama sekali tidak memikirkan kepentingan apapun Selain kepentingan diri mereka sendiri Sehingga dengan demikian Menoreh sama sekali tidak akan berarti lagi bagi mereka Apabila maksud mereka telah dapat tercapai Namun ada juga di antara mereka Di antaranya di Petosulo Yang menginginkan menoreh yang lain dari menoreh yang sekarang Selain dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung Juga di waktu-waktu mendatang Menoreh akan tetap merupakan sumber yang tidak akan kering-keringnya Bagi dirinya dan orang-orangnya Tetapi Ki gede menoreh juga berbangga Melihat kebulatan tekat para pengawal tanah pertikannya Wajah-wajah mereka yang mantap dan sorot mata mereka yang membara Telah menyatakan bahwa mereka bersedia Untuk melakukan apa saja demi kepentingan tanah ini Apalagi setelah mereka mendengar cerita tentang pasukan berkuda menoreh Yang telah berhasil menerobos masuk ke padukuhan itu Ternyata bahwa kita memakai Bukan iblis yang melihat segala keadaan Dan segala peristiwa di atas tanah ini Suatu ketika orang yang mengerikan itu Dapat juga lengah Semakin dekat pasukan Ki tambak wadi Maka hujan senjata dari balik bring ori itu pun Menjadi semakin lebat Meskipun orang-orang Ki tambak wadi membalas juga Namun ketujukan orang-orang di balik bring ori itu Ternyata jauh lebih baik dari mereka yang berlindung di balik perisai Karena arah lontaran anak panah lawan tidak dapat diperhitungkan Namun betapapun lambatnya Pasukan lawan itu maju terus Bahkan ketika rekul padukuhan itu sudah menjadi semakin dekat Tiba-tiba terdengar Ki tambak wadi yang memimpin Langsung serangan itu berteriak nyaring Dan sejenak kemudian Seperti banjir pandang Pasukan itu mengalir melandari gol Sesaat Samokto tertekun Melihat arus manusia yang hampir-hampir seperti kehilangan perasaannya Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya Sehingga segera turun pula perintahnya Agar pasukan pelontar yang menebar di belakang bring ori Segera menarik diri menghadap rekul padukuhan Menempatkan dirinya di balik pakar-pakar batu Di sepanjang jalan Mereka harus menyongsong pasukan hitam pak wadi Yang pasti akan memecahkan rekul Hanya beberapa orang sajalah Yang tertinggal di belakang bring ori Untuk mengawasi apabila ada usaha lain Yang dilakukan oleh pasukan lawan Demikianlah Maka sebagian besar dari alat-alat pelontar Yang dapat dipindah dari tempatnya Segera dibawa kebalik pakar-pakar batu Menghadap kerekul Yang sebentar lagi akan dipecahkan oleh pasukan kitam pak wadi Kurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya Yang dapat kalian lakukan Perintah Samekto Sebagian langsung menyerang pasukan yang baru masuk itu dari tempat Sedang yang lain harus memukulnya dari samping Apabila sebagian dari mereka justru telah masuk Setiap pemimpin kelompok pasukan pelontar senjata Dalam keadaan yang tidak teratasi Kalian harus mundur dan bergabung dengan pasukan yang lain Sekali lagi mereka mengangguk Tanpa sadar mereka telah merabah hulu pedang di lambung mereka Nah lakukanlah Orang-orang itu pun kemudian berlari-lari kembali ke kelompok masing-masing Dengan dada berdebar-debar Mereka menunggu orang-orang kitam pak wad yang sedang berusaha untuk membuka pintu rekol Di dalam hujan anak-anak panah Yang dilontarkan oleh para pengawal di sebelah menyebelah rekol Pecahkan rekol itu Teriak di tambah kodi Beberapa orang yang dipimpin langsung oleh si danti Berusaha untuk memecah rekol itu dengan kekerasan Karena rekol itu terlampau kuat Dengan selara kayu sebesar paha Maka si danti berusaha untuk mencari cara lain Bukan pintu nyala yang akan dipecahkannya Tetapi dinding sebelah menyebelah pintu darurat itu Beberapa orang berusaha memecah dinding itu dengan kapak dan berbagai macam senjata yang mereka bawa Agaknya usaha itu berhasil Sedikit demi sedikit Papan-papan kayu itu pecah dan memberi kesempatan ujung senjata mengungkit sisa-sisanya Sejenak kemudian si danti telah berhasil memecahkan dinding itu Dengan lantang ia berteriak Masuk! Buka selarak pintu! Seseorang dengan tergesa-gesa Menyusup masuk lubang yang telah berhasil mereka buat Tetapi begitu ia masuk Jatuhlah ia tertelungkup Sebuah anak panah telah terhunjam di dadanya Si danti menggeram Ia sadar meskipun di depan rekel itu tidak ada pasukan yang menghadang mereka Tetapi begitu pintu itu pecah Maka ujung-ujung anak panah akan beterbangan menyongsong mereka Dalam keraguan-keraguan itu Terdengar kitambah kuat di berteriak Pecahkan dinding itu lebih lebar lagi Dan si danti pun melakukannya Dinding itu menjadi semakin menganga Dan si danti pun semakin keras berteriak Masuk dengan pelindungan perisai Seseorang segera menyusup masuk dengan sebuah perisai yang menutup dada dan kepalanya Tetapi ketika tangannya baru menyentuh selarak Ia pun jatuh terguling Mati oleh anak panah dari lambung Ini si danti menjadi semakin marah Tetapi ia pun menjadi semakin banyak mengetahui Tentang kesiagaan lawannya Karena itu ia harus mengambil darah yang lain Dan sekali lagi ia berteriak kepada orang-orangnya Jangan hanya satu orang Masuklah beberapa orang bersama-sama Dinding yang pecah di sisi pintu itu pun menjadi semakin lebar Ini beberapa orang menyusup bersama-sama Tidak hanya dari satu sisi Tetapi dari kedua belah pihak Beberapa orang yang telah berada di dalam pintu gerbang itu pun Segera membuat lingkaran untuk melindungi diri mereka Dengan perisai yang satu dengan yang lain Saling bersentuhan rapat Seolah-olah mereka telah berada di dalam suatu lingkaran baja yang rapat Dan tidak tembus oleh panah Tetapi orang-orang menoreh Tidak kehabisan akal Mereka tidak lagi memakai panah-panah berujung runcing Tetapi mereka kemudian melemparkan panah-panah api Lewat di atas perisai-perisai itu Memangkan begitu saja telah jatuh bertaburan di sekitar mereka Bahkan ada yang jatuh tepat di atas kepala Sesaat kemudian Lingkaran perisai itu pun segera terurai Tetapi pada saat yang bersamaan Seseorang telah berhasil mengangkat selarat pintu rekol Yang besar itu pada satu sisinya Setan Geram Sam Mokto yang berdiri di atas dinding batu Tangannya segera terentang Dan sejenak kemudian Sebuah anak panah meluncur menyusup pakar perisai yang telah pecah Langsung menghunjam ke punggung orang yang sedang berusaha mengangkat selarat pintu itu Terdengar ia terpakik Kemudian terhuyung-huyung jatuh terlentang Sekali lagi ia mengeluh tertahan Ketika palang pintu yang besar itu jatuh menimpa kepalanya Kemudian untuk seterusnya ia terdiam Mati Namun dengan demikian pintu rekol itu sudah menganga Seperti prahara yang tidak tertahankan lagi Dan pintu itu bagaikan bendungan yang akan pecah Perlahan-lahan kekuatan yang tidak terkira di luar pintu itu Mendesak terus Sehingga akhirnya Pintu itu pun terbuka Seperti banjir bandang Orang-orang ditambah kuat di kemudian berjejalan memasuki rekol itu Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh para pengawal tanah perdikan menoreh Sekejap kemudian Maka muntahlah dari setiap usur anak-anak panah menghujani rekol Sejenak kemudian segera terdengar teriakan dan pekik tertahan Beberapa orang segera jatuh terbanting di tanah Karena dada mereka ditembus oleh panah dan lembing Nah bagaimana kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah menonton